Baiklah ini teman-teman saya lagi ngecas aki ya Ini untuk charger akinya saya baru selesai bikin Dan teman-teman jika penasaran dengan cara bikin dari tas aki ini Teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai Dan jangan di skip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi di channel saya di channel youtube mas Tupik Jadi di video kali ini disini saya akan bikin sebuah charger aki Atau seterek aki atau tas aki Nah jadi seperti itu Untuk bahan-bahannya ini ya Bahan-bahannya ini saya akan jelaskan satu persatu Untuk travelnya disini saya pakai travel 5A Ini non-CT ya Non-CT dan ini untuk mereknya ya YT Transformer 71A ya disini Kemudian ini ada tegangan ekstra juga Nah tegangan ekstra ini kita gunakan untuk supply kipas nantinya Nah jadi seperti itu Kemudian disini ada dioda Nah untuk diodanya saya pakai dioda sisir Seperti ini Nah ini 25A Teman-teman bisa pakai 10A maupun 15A Nah itu bisa ya Kemudian untuk kipas Nah untuk kipas ini menggunakan kipas 4 cm ya Ukurannya 4 cm Nah kemudian untuk harga Harga dari travelnya Ini sekitar Rp75.000 ya Kemarin beli di online shop Harganya Rp75.000 itu sudah sama wongkirnya Kemudian untuk dioda Ini saya belinya di offline ya Harganya Rp10.000 Kemudian untuk kipasnya ini sekitar Rp11.000 ya Ini mereknya HP 0,1 0,14 ampere 12V ya untuk kipasnya Oke kemudian untuk kabel PLN Disini saya pakai kabel PLN seperti ini Ini harganya sekitar Rp5.000 ya Di offline Kemudian disini saya akan tambahkan fuse Nah fuse atau screen ya Ini untuk pengaman saja Agar jika terjadi konsulating listrik Nah itu fuse ini akan putus Dan rangkaian yang disini itu masih aman Nah jadi seperti itu Kemudian Ini untuk dioda dan elfo ini besarnya 220 mikro ya 50V dan untuk diodanya ini dioda 1 ampere Seperti ini Nah ini untuk penyarah atau PSU dari kipasnya Jadi kipas dari kipasnya ini nanti kita ambilkan tegangan dari sini Dari tegangan ekstra Kemudian disarahkan menggunakan dioda ini Dan di filter menggunakan kapasitor ini Dan masuk ke sini Masuk ke kipasnya Jadi seperti itu Kemudian ini sebagian sudah terpasang Untuk mempercepat ya Mempercepat proses perakitannya ya Jadi seperti itu Kemudian untuk kabel-kabel Disini saya pakai kabel seadanya saja Yang tersedia di rumah ya Ini kabelnya seperti ini Kurangnya sekitar 1,5 Oke teman-teman Ini yang akan saya pasang Dulu Ini saya akan pasang disini Untuk kabel PLN-nya ya Untuk kabel PLN-nya Saya akan pasang Saya akan siapkan Ini Terlebih dahulu Beltis ya Beltis saya pasang di sebelah sini Ini karena sudah saya lubangin tadi Dan ini masangnya tinggal begini saja ya Oke Yang lebih seperti ini Ini sudah kencang ya Ini sudah kencang seperti ini Ini untuk setara kaki Ini pesanan dari tetangga teman-teman Minta dibuatkan setara kaki Ini untuk kabelnya Saya akan potong dulu Untuk masangnya ya Untuk masangnya ini ya Ini dari fuse Ini kan fuse kan Ada fuse ya Ini ada dua kaki Untuk fuse-nya Jadi nanti fuse saya akan pasang disini Saya akan kasih Kabel Atau tali krek juga Seperti ini Kemudian ini Kabel yang ini Yang dari AC PLN Ini masuk ke fuse ini ya Yang fuse yang sini Kemudian Dan nanti Yang kaki satunya ini masuk ke 0 Ataupun 220 Tapi nanti saya akan pasang di 0 ini Kemudian Kabel yang biru Itu langsung saja Masuk ke 220 Jadi seperti itu Kemudian Untuk ini Untuk diodanya Ini saya akan ambil 12V ya 12V Yang di sebelah sini Ini untuk dioda Jika teman-teman belum paham Dioda itu punya dua kaki ya Ada kaki anoda Dan kaki katoda Kaki anoda itu Yang tidak ada garisnya Untuk kaki yang katoda Itu yang ada garisnya Kemudian untuk elko Ini yang ada garisnya Ini yang minus Yang tidak ada garisnya Atau yang polos Itu yang plus Nah ini kebetulan Sudah saya sambung Penyambungannya seperti ini ya Yang kaki katoda Ini Perang fokus ya Bentar Nah ini yang kaki katoda Yang ada garisnya Ini nyambung ke plus ya Ke plus Kemudian yang minus Ini langsung ke 0 nanti Jadi yang ini Yang minus Ini nanti saya akan pasang di 0 ya Kemudian Yang kaki anoda Dari dioda Itu saya akan pasang di 12 12 volt 12 volt AC Oke Ini saya akan pasang dulu Untuk kabel-kabelnya ya Saya akan solder dulu Ini untuk soldernya Belum saya panasin Jadi kita Pause dulu untuk videonya Untuk saya akan panaskan dulu Oke teman-teman Jadi ini untuk soldernya Sudah panas Dan Saya akan solder dulu Ini kabel Ada kabel merah Saya akan solder Di sebelah sini Saya akan kasih timah dulu Oke kurang lebih Seperti ini Oke Ini timahnya sudah terpasang Oh ya Ini untuk memudahkan Pemasangan saja Jadi ini harus dipasang dulu ya Untuk dioda Sama elko nya ya Karena ini letaknya di bawah Kemungkinan Soldernya agak susah Jadi saya akan pasang Terlebih dahulu Oke Ini pemasangannya Seperti Yang saya jelaskan tadi Ini untuk fuse nya Kita kasih timah Untuk kaki-kakinya Untuk fuse Untuk screen nya Ini isinya 3 ampere Untuk screen nya Untuk screen nya Oke Seperti ini Kita pasang di sebelah sini Sesuai penjelasan saya tadi ya Kita potong Sisa kakinya Kemudian Ini kita kasih timah Dan kita pasang Yang kaki satunya Ke kabel merah ini ya Nah Seperti ini teman-teman Ini sudah terpasang Kita kasih Kabel tis Dari lebih dahulu Ini sudah saya lubangin Oke Kurang lebih Seperti ini ya Nah Tinggal kita pasang Yang biru Untuk yang biru Kita pasang Ke 220 Oke Kurang lebih Seperti ini Kono rapi Sebenarnya agak melenceng ya Oke Seperti ini Ini sudah selesai Oke teman-teman Kita lanjut Untuk pengurusnya Pemasangan kipas ya Untuk kipas Ini kita belum Kupas ya Kabelnya Kita kupas terlebih dahulu Oke Seperti ini Dan kita kasih timah Untuk kabel kipasnya Untuk pemasangan kipas Teman-teman bisa Taruh di 12V Ataupun Di 9V ya Langsung lebih seperti ini Untuk yang hitam Kita pasang di 0 ya Oke ini sudah terpasang Kita coba tes Nyalakan dulu Oke ini Saya akan tancapkan Di listrik PLN ya Kita nanti lihat Untuk kipasnya Apakah nyala Atau tidak Oke ini Untuk kipasnya Sudah nyala Arah nyalanya Sudah benar Kesana Ke dalam ya Untuk mengipasin Trafo sama pendingin Oke sudah selesai Kemudian kita Paket di bagian depannya Untuk bagian depan Disini kita ambil 0 sama 15 ya 0 sama 15 Kita kasih Timah dulu Seperti ini Oke ini sudah saya pasang Untuk Timahnya Maksudnya Sudah saya kasih timah ya Kemudian kabelnya Ini kita kupas dulu Ini sebagian Sudah di kupas Untuk pemasangannya Disini Ini Yang kaki Ini untuk dioda Ini belum saya jelaskan ya Untuk dioda Itu punya 4 kaki Teman teman Seperti ini ya Ada punya 4 kaki Yang kedua Kaki yang di tengah Nah itu terhubung Ke tegangan sekunder Dari trafo ya Tegangan sekunder Dari trafo itu Tegangan yang ini ya Yang 0 6 9 12 Nah itu tegangan sekunder Nah Ini kemudian Yang ini Yang kaki yang ada logo Minus Disini Ini kelihatan gak ya Logo minusnya Ya yang ini Yang kanan Ini minus Kemudian yang plus Itu yang kini Yang kiri ya Seperti itu Oke lanjut Sekarang pros Pemasangannya Untuk pros Pemasangannya Disini untuk yang Dua kaki nih Yang kaki yang tengah Dua kaki yang tengah Yang satunya itu Ke 15 Ini ya Ke 15 ini Kemudian yang satunya lagi Ini ke 0 Nanti kita kasih kabel Menuju ke 0 Ini rangkaiannya Lombang penuh Lombang penuh Oke kita kasih timah dulu Di sebelah sini Ini karena sudah dekat Gak perlu kabel lagi Jadi tinggal tambahkan timah aja Ini sudah nyambung gitu ya Kemudian untuk yang ini Karena ini agak jauhan dikit Kita kasih kabel ya Kita kasih kabel Ini panjangnya Sekitar segini Kemudian kita kupas Kita kupas dulu Oke Sudah Kita kasih timah dulu ya Ini biar nyoldernya itu mudah Jadi setiap kabel itu bisa Kita kasih timah ya Nah seperti ini Kemudian kita pasang Ini sudah terpasang Kita sambungkan ke 0 Seperti ini Nah sudah terpasang ya Nanti untuk outputnya Ini yang plus Ini ke aki mau saya Ke aki yang plus Yang minus ke yang minus Sebelumnya kita cek dulu Untuk tegangannya Menggunakan apometer Untuk kita cek ya Untuk tegangannya Kedangan output yang dihasilkan Berapa gitu ya Oke Plus kita pasang ke plus Yang minus kita pasang ke yang minus Kemudian ini untuk kabelnya Kita pasang ke listrik PLN Kita nyalakan Oke 13,4 13,36 Oke Sudah betul ya Sudah sesuai Oke teman-teman Jadi untuk proses pembuatan Charger aki Atau charge aki Ini sudah selesai ya Ini tinggal kasih kabel Dan kita Coba gitu ya Ke aki Ini sudah aman sekali Pasti sudah bisa mengisi Jadi seperti itu Oke mungkin teman-teman Suka dengan video ini Jangan lupa Klik tombol like Dan subscribe ya Sampai jumpa Di video berikutnya Saya akhirin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa